Halo guys, kembali lagi di channel DROOM dan selamat datang di plot The Fire of 98. Game first person horror sudah sering kita jumpai. Ambil saja berapa judul seperti Fear, Resident Evil 7, Emily Wants to Play, Ice the Horror Game, FNAF Security Bug, Interchange, Resident Evil 8, dan Escape from Monster Manor. Semua judul yang baru disebut tadi lebih menekankan nuansa horror dibandingkan elemen action, kecuali Fear. Tentu, karena semua game itu memiliki genre horror. Namun game bertemakan api yang bisa kalian download secara gratis untuk PC ini memiliki konsep yang berbeda. Selain menghadirkan nuansa horror, ia juga membawakan sistem syuting yang terkesan mengarah ke action. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita dari game The Fire of 98. Pada tahun 98, seluruh blok kota terlahap habis oleh kebakaran hebat. Para penyelidik menyimpulkan bahwa kejadian ini adalah sebuah insiden tragis yang tak terelakkan. Dan sejak kejadian itu, serangkaian kejadian misterius dan mengerikan terus terjadi pada para penduduk lokal. Namun baru-baru ini ditemukan sebuah rekaman yang berasal dari body cam Kenneth Abbey, seorang petugas polisi yang diutus untuk melakukan investigasi pada insiden kebakaran tersebut. Rekaman ini menunjukkan hal yang berbeda dengan kesimpulan para penyelidik. Footage ini bersifat rahasia. Footage ini dilarang untuk diproduksi kembali, didigitalkan, atau diduplikasi dengan alasan apapun. Para pelanggar akan menerima konsekuensi ekstrim di ranah hukum. Oke, kayaknya kita udahan aja guys. Daripada kena hukum, mending bahas yang lain aja. Jadi itu aja untuk video kali ini. Terima kasih semuanya yang telah menonton video. Di malam hari pada tanggal 31 Januari tahun 2019, Kenneth tiba di lokasi bersama beberapa rekannya. Mereka tampak cukup gugup, mengatakan bahwa dia akan segera datang. Seorang rekan kemudian meminta Kenneth untuk menyusuri bangunan yang telah hangus terbakar itu terlebih dahulu. Sebelum nanti mereka akan menyusul. Sebagai seorang rookie, Kenneth tidak memiliki pilihan lain selain mempersiapkan diri dengan peluru dan mematuhi perintah. Ia melalui sebuah tangga, namun hanya sesaat mencapai lantai dua. Tangga runtuh, memulai sebuah teror. Menyusuri sesi bangunan, Kenneth akan menemukan beberapa tape hasil rekaman seorang polisi wanita bernama Jesse Harding yang direkam pada tanggal 31 Januari tahun 2009. Dalam tiga tape pertama, Jesse mengungkapkan kekesalannya akan kenyataan bahwa ia diutus untuk maju duluan menyusuri blok bangunan yang terbakar pada tahun 98 untuk mencari seorang buruanan yang sempat terlihat di sana. Jesse juga mengaku bahwa tempat itu membuatnya merinding. Memasuki sebuah ruangan, pintu di belakang tiba-tiba saja tertutup sendiri. Dan Jesse berpikir bahwa itu adalah ulah dari seorang rekan polisi yang mengikuti dari belakang. Ia masih menahan diri dan melanjutkan investigasi. Sampai saat Jesse sedang bercerita tentang kesimpulan penyidik mengenai insiden kebakaran pada tahun 98, ia mendengar suara ketuhukan dan rekaman terputus begitu saja. Jadi, siapa yang mengetuk dan mengganggu Jesse? Penelusuran yang dilakukan oleh Kenneth akan menjawab pertanyaan ini. Begitu ia membuka sebuah pintu dan berjalan di lorong panjang, datanglah seseorang makhluk berwarna hitam dengan mata merah menyala yang mengejarnya, memaksa Kenneth untuk langsung menembak. Bukan hanya satu, ia harus berhadapan dengan sekawanan makhluk yang tidak berhenti mengejar. Type keempat dan kelima yang ditemukan mengungkap bahwa Jesse juga melawan makhluk yang sama. Dengan nafas tersengal-sengal, Jesse mengatakan bahwa ia baru saja menembak seorang makhluk yang ia sendiri tidak yakin bahwa itu adalah seorang manusia. Meskipun begitu, perawakan dari tiap makhluk yang ditemunya tampak seperti polisi. Kenneth berhasil merekan diri dan mencapai area belakang bangunan. Namun alih-alih melompat keluar dengan naik ke atas tempat sampah, ia malah mengambil sebuah kunci dan masuk lagi ke dalam bangunan. Di dalam, ia mendapat tip ke-6. Jesse mengatakan bahwa dari awal, semua rakannya sudah tahu mengenai makhluk-makhluk itu. Mereka sengaja meminta Jesse untuk masuk duluan dan membiarkannya terjebak di sana. Ia juga sempat menyebut bangunan yang terbakar sebagai sesosok makhluk buas yang siap menerkam siapapun. Semua hal yang terjadi pada Jesse juga terjadi pada Kenneth saat ini. Tepat saat dia menemukan pintu keluar, seorang rekannya menutup pintu. Tidak memiliki pilihan lain, Kenneth menyusuri tiap ruangan yang dipenuhi oleh tumpukan mayat. Tempat dia kemudian menemukan tab terakhir yang berisi tentang spekulasi Jesse mengenai apa yang sebenarnya terjadi di tahun 1998. Ia berpikir bahwa inciden kebakaran yang terjadi bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan ada orang-orang yang sengaja membakar bangunan tersebut. Dan orang yang bertanggung jawab atas inciden ini adalah para petugas polisi. Sejak kecerdian tahun 1998, sesi bangunan dan makhluk yang menempati menjadi sangat marah dan hendak membalas tindam. Di saat yang bersamaan, Kenneth dikejar oleh seorang makhluk yang sebanyak apapun ditembak tidak akan pernah bisa mati. Ia terjebak di dalam area tertutup dan akhirnya tertangkap. Game berakhir dan seiring berjalannya kredit, bodycam Kenneth Abbey yang memiliki penyimpanan super besar masih terus merekam. Pada tanggal 31 Januari 2020, satu tahun setelah ia tertangkap, Kenneth telah berubah menjadi makhluk bertubuh hitam dengan mata merah menyala. Seseorang yang sedang berada di dalam bangunan tampak sangat ketakutan. Lalu, yang masih menjadi pertanyaan adalah apa yang terjadi di bangunan tersebut? Seperti yang ditulis oleh sang developer melalui website its.io, pada tahun 1998 terjadi kebakaran hebat di sebuah bangunan yang ditempati oleh banyak orang. Nah, kalau diingat lagi, salah satu temp yang dibuat oleh Jesse menyatakan bahwa para petugas polisi adalah orang yang bertanggung jawab atas insiden kebakaran ini. Sayang, di sepanjang permainan, kita tidak diberikan satupun klu mengenai motif utama dari orang yang memulai kebakaran. Kita hanya tahu bahwa setelah insiden ini terjadi, kasus menghilangnya penduduk lokal yang bertempat tinggal tidak jauh dari bangunan itu kian bertambah. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Jesse, seorang polisi wanita yang melakukan investigasi pada tahun 2009, orang-orang yang terbunuh dalam insiden kebakaran kemudian bangkit dalam wujud makhluk berwarna hitam dengan mata merah menyala. Selain itu, ia juga menyebut bangunan yang terbakar sebagai makhluk yang memerlukan makanan. Baik makhluk berwarna hitam maupun bangunan dikatakan hendak membalas dendam. Tiap satu tahun sekali pada tanggal 31 Januari, seorang petugas polisi harus dikurung di dalam bangunan itu untuk dilahap sebagai makanan. Bila tidak, para penduduk lokal yang akan menjadi korban, menjelaskan kasus menghilangnya penduduk lokal yang kian bertambah. Hal ini tidak memberikan pihak kepolisian pilihan lain selain mengutus seorang petugas polisi ke dalam bangunan tersebut tiap tahun. Pada tahun 2009, seorang polisi wanita bernama Jesse dikurung dan berakhir berubah menjadi makhluk berwarna hitam. Begitu juga dengan Kenneth Abbey di tahun 2019. Melalui barikam Kenneth yang telah berubah, proses penumpulan satu petugas polisi masih terus berlanjut sampai tahun 2036. Kata dia yang dimaksud oleh rekan Kenneth di awal permainan adalah sang bangunan. Semua penjelasan ini meninggalkan kita pada satu pertanyaan, siapa sih kurang ajar yang menyebabkan kebekalan hebat di tahun 1998? Menurut pendapatku pribadi, sang pelaku adalah beberapa orang yang memiliki pangkat tinggi, alias keempat rekan Kenneth. Sadar akan konsekuensi atas tindakan mereka di tahun 1998, dan demi menyelamatkan nyawa sendiri, tiap tahun mereka mengirim satu petugas polisi yang tidak tahu apa-apa ke dalam bangunan itu, mengurung korban di dalam untuk dilahap sebagai makanan. Bisa jadi, kutukan di dalam bangunan terbakar itu baru akan berhenti bila keempat pelaku menyerahkan diri mereka untuk dilahap. Jadi itulah pembahasan kisah game The Fire of 98. Kalau kalian punya pendapat lain, silakan berpendapat di kolom komentar di bawah. Request bisa dengan reply komen yang kami pin, atau DM aja ke IG kami di addroom 1. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe bila kalian suka dengan konten-konten kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. And see you guys in the next video. Stay home! Sub indo by broth3rmax